Viral di media sosial pemirsa, Kepala Desa Besu Angin Utara, Kabupaten Kuali Wali Bandar, Sulawesi Barat, yang curhat mengenai jalan provinsi di desanya yang rusak parah. Kades bernama Baharudin Tanu itu berharap curahan hatinya sampai pada Presiden Joko Widodo. Video amatir warga merekam detik-detik saat mobil hardtop terjebak dalam kubangan lumpur. Sehingga masyarakat sekitar harus bergotong royong membantu mengevakuasi mobil yang terjebak lumpur itu. Kondisi jalan menuju Desa Besu Angin Utara di Kecamatan Tutar, Kabupaten Kuali Wali Bandar, Sulawesi Barat, saat musim hujan sangat sulit dilalui lantaran jalan berlumpur dan licin. Jalan yang rusak parah, berlumpur dan berlubang sangat sulit dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sulitnya medan jalan yang dipenuhi tanjakan dengan jurang di sisi kanan dan kiri menjadi ancaman keselamatan bagi warga yang melintas. Melihat kondisi itu, Kepala Desa Besu Angin Utara pun menyampaikan curhatnya kepada orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Bapak Bupati, Gubernur sampai ke Presiden, saya ini atas nama Kepala Desa Besu Angin Utara, sudah tiga kali masuk jadi Kepala Desa, saya minta tolong kepada Bapak Presiden, supaya jalanan ini bisa dikerjakan Pak. Tolong Pak Bapak Presiden, diperintahkan para Bapak Gubernur, Pejabat, Bupati Pejabat supaya turun di lapangan Pak, melihat kondisi jalanan ini ke Besu Angin Utara, di Besu Angin Utara, di Ratte Pak. Kami ini masyarakat Pak, sangat menderita demi jalanan Pak. Walaupun mahal coklat Pak, 140 ribu Pak, tetapi kami tidak rasakan karena begini jalanan Pak. Tolong Pak Bapak Presiden, supaya kami diperhatikan masyarakat ini dari tiga desa. Baharudin Tanu, Kepala Desa Besu Angin Utara, berharap kepada Presiden Joko Widodo, agar akses jalan ketiga desa di Kecamatan Tutar diperbaiki, sehingga penderitaan warga desa Besu Angin Utara dapat segera berakhir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One, mengabarkan.